Sumpah, ini pengalaman gue pertama kali seumur hidup nyoba sirkuit Mandalika sama Vanessa. Ini yang mempandu gue penasaran. Kok bisa sih dari BMW CCI chapter Bali itu mengajak jantra kaki-kaki ke Mandalika ini? Oke, kami BMW CCI Bali chapter ini mempunyai mobil balap. Ini si kuning inilah kita selama ini kita kasih nama si kuning. Yang pernah bersejarah turun di sirkuit Sentul. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita mendapatkan credit card ketiga. Loh? Mau kemana kita? Jadi, kita nih jantra kaki-kaki mau ke Mandalika. Dan salah satu drivernya itu bawa mobil ini. Oke, mungkin perjalanan kurang lebih ke Padang Bay. Ya, dari seminyak dari kerobokan satu setengah jam. Semoga lancar. Oke, let's see our journey. Sekarang kita itu udah sampai di pelabuhan Padang Bay. Ini, ya tadi cukup effort banget pas mau masuk. Karena rata-rata BMW ya seceper. Untungnya pakai air sus, ya kan? Nah, ini nanti yang akan ikut ke Time Tag di Mandalika. Ya. Terus, untuk saat ini keadaan mobil dari BMW CCI, chapter Bali, itu ada 9 mobil. Ada 9 mobil. Ya, semoga dilancarkan di perjalanan sampai besok di Mandalika. Semua clear, semua aman, dan tidak ada kendala. Oke? Saksikan terus keseruan kita. Oke? Thank you. Panas! Kopi terbaik sepanjang masa. 10 jam. Satu jalan. Hahaha. Sampai ketemu di... Halo. See you. See you again. Saat ini kita udah mau sampai di pelabuhan Lembar. Ya, kira-kira perjalanan dari Padang Bay tadi itu kita jam 7. Ya, dan perjalanan kurang lebih 5-6 jam. Kalian bisa bayangin nggak tuh? 5-6 jam di kapal. Ya. Diterjang ombak. Wah, pokoknya nggak karu-karuan. But it's happy. I'm happy. Kita semua happy di sini. Karena ada satu agenda yang kita lakukan di Lombok. Yaitu ingin turut men-support, mendukung, menghadiri acara International Beemers Festival 23 di Mandalika Circuit. Kita sama siapa sih? Yaitu kita sama BMW CCI Chapter Bali. Setelah itu kita langsung makan siang. Ya, nanti ada shoot makan siangnya, jangan khawatir. Ya. Setelah itu kita langsung menuju check-in untuk hotel. Dan masih banyak keseruan-keseruan game session di BMW CCI Chapter Bali ini. Nantikan terus, saksikan terus di channel Jantra Kaki-Kaki. See you. Bye. That's right. selamat menikmati oke kembali lagi sekarang kita mau makan siang dulu untuk ngisi tenaga sekarang kita makan di rumah makan istana rasa yang katanya terkenal dengan shop buntutnya nanti mari kita coba bagaimana rasanya dan untuk teman-teman BMU yang lain lagi sekalian untuk istirahat dan menikmati hidangan setelah makan siang kita langsung ke Mandalika untuk Scrooge Screening untuk mobil balang BMW semoga lancar semoga lolos dalam Scrooge Screening thank you oke sekarang kita sudah mau nyampe di Mandalika sebelumnya ada trouble sedikit sih dari mobil member BMW CCI dari mobil member BMW CCI chapter Bali termostatnya naik tinggi banget akhirnya overheat kita sekalian istirahat di Indomaret ya penampakan-penampakan aduh mobil yang terkenal dari situ jadi ya semoga ini lah namanya lagi touring ada aja yang tidak direncarakan dan tidak terduga oke yang penting apa keep smart driving thank you all right all right all right fire em on selamat menikmati selamat menikmati oke kembali lagi kepada kami kita saya sekarang sudah sampai di sirkuit Mandalika di Lombok wah seru sekali terus ada sudah melaksanakan prosesi-prosesi skrut skrut itu apa sih skrut itu salah satu bentuk atau persyaratan khusus sebelum mobil si Vanece E36 si Kuning terjun di landasan sirkuit Mandalika oke ini ruangan skrut kita sudah selesai prosesi skrut ini ini atau apa saja yang harus dilakukan oleh soal pembalap dan apa saja yang lebih dan oke ini 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 dan pasal untuk alatnya mobilnya yang terangkap tren ambil balap ambil balap matikan lanjut sampai habis nonton setelah ini kita galak betul gak? betul gak? jod oke sampai jumpa jumpa see you wah sumpah ini pengalaman gua pertama kali seumur hidup nyoba sirkuit Mandalika sama Vanessa gila ya eh gua udah cukup oke sih sama mobilnya itu ya enggak ada trouble enggak ada kendala mungkin trouble nya itu minor ya tadi ada sali gasnya nyanggut dan itu is clear ya semua bisa diperbaiki dan akhirnya kita gas lagi gila gila mantap tadi gua nyoba tiga lap ya lumayan gua belum lihat hasil time attack gua berapa gitu dan lu pokoknya harus nonton sampai habis gila ini chapter yang di Bali ini terus gandos buat acara International Beamer Festival 2023 Oke besok masih ada acara tenang aja Oke sekarang hari Sabtu hari kedua di acara Indonesia Indonesia Bimmerfest 2023 walaupun triknya matahari mentering dalam kulit tetap kita enjoy kita fun terulah pokoknya ya terus sekarang di BMW chapter Bali kita mendatangkan ada kurang lebih 9 mobil satunya mobil balap yang bernama itu keren sekali chapter Bali BMI chapter Bali punya satu mobil selamat ya katanya nih katanya kalau sesuai dengan London acara Indonesia di Perfest ada antenar mungkin yang pecinta Regi Regi Mania taulah antena dan itu siapa band asal Lombok yang siap mengajak kita untuk bergoyang oke ham panas gak? hahaha oke gak apa-apa walaupun panas yang penting kita enjoy enjoy gak? oke thank you nantikan terus saktikan terus jangan lupa subscribe jangan terlalu lagi lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di acara event Indonesia Beamer Festival 23 ini hari terakhir acara eventnya ya nanti gue mau mengundang salah satu perwakilan yang menurut gue ini yang mengajak jantra kaki-kaki sampai tempat ini di Mandalika International Circuit saya panggil saja Om Pandu oke ini Om Pandu siap 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 perwakilan dari BMW CCI chapter Bali terima kasih terima kasih sudah menjadi salah satu bentuk apresiasi kami terhadap BMW CCI chapter Bali itu mengajak jantra kaki-kaki ke Mandalika ini oke 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 gitu loh oke 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 cerita dari mana ya panjang berarti ya ini panjang tapi tapi gue akan coba coba bikin alur yang singkat tapi mudah dimengerti ya oke jadi awalnya adalah kami BMW CCI Bali chapter ini mempunyai mobil balap oke si Kuning inilah kita selama ini kita kasih nama si Kuning yang pernah bersejarah turun di circuit Sentul oh Sentul ya Om ya Sentul 2 tahun lalu kalau nanti 2 tahun nyala ya 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 kemudian Alhamdulillah puji Tuhan kita mendapatkan predikat ketiga wow keren jadi bisa dibilang si Kuning ini bersejarah bagi kami bersejarah after that ya kalau dibilang bicara balapan juga butuh modal besar sebenernya iya 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 kemudian kemudian sempet tidur lama tidur pulas around 6-8 bulanan kali ya cukup lama cukup lama terus kami dari teman-teman juga merasakan kesedihan yang wah ini gimana ya gitu kita harus bangkitkan lagi nih si arwahnya nih gitu oke nah akhirnya kebetulan saya adalah salah satu ini pak customer jantra pak oh customer oh berarti awal mulanya om padu ini kenapa bisa mengajak jantra kaki-kaki ke materika dari customer ya kaya dari customer ternyata uniknya adalah uniknya adalah ketika saya punya mobil BMW itu saya pengen benerin kaki-kaki pengen cek pengen cek pengen cek oke setelah saya cek 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 di google pas di search nomer satu jantra kaki-kaki Bali nih oh gitu ya yang nyatanya itu gak jauh dari tempat terjaku oke di gunung galunggung ya oh yang gunung galunggung yes yes waktu itu masih belum ada yang sekarang nih yang di purudema purudema belum ada oke oke singkat cerita dibantu waktu itu pertama kenal sama sama om garin om garin itu kenal banget sama mobilku dari pertama potong percek kaki-kaki ganti bojo urusan kaki-kaki jantra deh oke 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 yang akhirnya berketerusan sampai sekarang sampai teman-teman juga bertanya bahwa om kaki-kaki dimana karena aku merasa puas di diservis oleh jantra ya jangan try jangan try kok bisa karena ada beberapa ini serius ya ini beberapa ada kurang puas dan itu kan cari si customer yang lain kalau lu bertanya sama gue ya yang gue rasainnya ini oke 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 yang hebat jadi jantra adalah pak yang menurutku sampai detik ini lu mau cek kaki-kaki segimanapun itu gratis oke siap itu emang servis paling luar biasa luar biasa ya luar biasa luar biasa dalam segi pelayanan admin atau mekanik boleh tanya pak di jalan sorry di jantra yang di mana di gunung-galunggung gunung-galunggung boleh tanya nama pandu oh gitu karena gue pak gue tidur mobil tidur mobil karena harus keluar kota tidur mobil dan lain-lain ya itu ya singkat cerita seperti itu lah kemudian ternyata di mem sorry di kepengurus sorry ini kita lagi musuhannya om ya iya 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 enggak bukan musuhannya oh bukan berkelihatan loh berkelihatan berkelihatan udah oke 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 jadi gimana om jadi kalau misalkan diceritakan lagi ternyata kebutuhan kaki-kaki terhadap BMW khususnya mobil banyak yang tua kan iya umurnya sekitar 18 tahun 20 tahun yes apalagi itu ya yes itu butuh perawatan kaki-kaki yang ekstra oke atau enggak lu ngecek-kecek deh dulu deh enggak harus diapain deh itu bisa konsultasi sama diantra dan sampai ke sini sampai ke sini sampai ke sini eh benefit dan servisnya makin dirasakan makin oke tapi lu tahu enggak om kalau genre kaki-kaki itu sekarang udah ada 16 cabang loh that's why that's why that's why that's why ini bukan masalah bukan masalah 16 cabangnya iya BMW CCI pun se Indonesia itu ada sekitar 32 chapter oke yang tersebar di tiap kota hampir ya hampir ya yang maksudnya adalah kembali lagi kembali lagi kepada kepada awalnya gue bilang keinginan pribadi sebenarnya tapi kalau misalkan ini dijadikan apa namanya kolaborasi bakal seru banget oke kolaborasi ya kolaborasi aku mau hubungi om Garin om Garin ini bisa ya mungkin enggak ya kemudian om Garin ngebungi diri gue ya pak yes mau hubungi pak jahat terus eh apresiat banget apresiat banget akhirnya last minute around hampir kurang 2 bulan ya kurang 2 bulan kita bertemu pak ayo kita berkolaborasi ini ada momen yang bagus bahwa aku pengen hidupin lagi si kuning ini si kuning ini si kuning ini ini jadi 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 ini udah official namanya adalah Vanessa oh Vanessa oh Vanessa yang namain om Garin lo boleh tanya detailnya sama dia Vanessa Vanessa oke oke gue gak mengerti kenapa Vanessa jadi maksudnya cewek ya cewek oke oke katanya kuning gak terlalu apa namanya gak terlalu gagah tapi enak dilihat oke gitu jadi Vanessa lah katanya gitu Vanessa ini kayaknya harus dipakai apa namanya pake selawatan dulu selawatan dulu ya oh diselawatan dulu enak karena nama Vanessa ini baru muncul pada saat kemarin akan perjalanan ke Mandalika ini ya begitu makanya kalau bicara Jantra sekali lagi Jantra kaki-kaki Bapak thank you so much sudah disupport siap padu thank you so much aduh mudah-mudahan ini adalah sebuah awalan yang bagus karena memang kembali lagi Jantra sudah tersebar di 16 titik di Pulau Jawa harapannya adalah member-member lainnya pun eh sorry chapter-chapter lainnya akan segram rapat ke Jantra untuk minimalnya urusan kaki-kaki kaki-kaki syukur-syukur nah syukur-syukur harapannya adalah ya official BMCCI nasional with Jantra urusan kaki-kaki begitu sih begitu sih thank you thank you aslinya long story ya panjang banget panjang banget tapi kita buat short aja deh ya ingat tuh kita gak ada part-partan itu keren keren terus juga ya buat temen-temen yang nonton viewers bahwa si Vanessa ini tadi tuh turun dia turun ke Mandalika di kecepatan 100 120 40 ini udah oke banget proper banget apalagi yang tadi dicerikan oleh Om Pandu sebelumnya udah pernah turun di Sentul Yes itu kan suatu appreciate yang perlu di appreciate sekali di chapter Bali ini thank you 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 so much om Pandu saya mau tanya om Pandu saat ini BMW CCI chapter Bali itu udah ada berapa membernya saat ini setelah kemarin apa namanya ada ada apa melakukan activate lagi ada registrasi lagi registrasi ulang itu sekitar 25 aktif 25 aktif dan kebetulan itu 90% aktif oke 90% 90% aktif ya oke ini mungkin untuk menjawab penasaran dari temen-temen viewers siap 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 susah gak sih untuk gabung ke BMW CCI gak ada gak ada selama lu punya visi yang oke sepaham sama kita gak ada apa ya gak ada politik seru-seruan ayo lu kontak di ah sorry lu kunjungin di apa namanya di akun BMW CCI Bali chapter cek disana ada kontaknya Dava di mention aja ditanyain bagaimana sih cara gabungnya menurutku sih gak gak susah gak susah ya lu tinggal eh ada update ngumpul dimana nih recap dimana lu tinggal dateng aja lu asikin suasananya lu merah gak cocok lu isi form registrasi join itu ya itu diingat temen-temen mudah banget mudah banget simple banget loh sayang mobil kalian tuh punya BMW tapi gak gabung di BMW CCI itu sayang banget itu 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 suatu wah ternyata mudah kok ya kan untuk masuk sebuah komunitas ini komunitas dalam artian komunitas positif ya kita mencari networking kita mencari relasi iya tuh oke bener gak kapando jadi networking betul-betul dan apalagi gak dipersulit gak ada ini kira-benar hobi ya pure hobi yang bukan apa ya menurutku ya ini bukan hanya komunitas ini car clubs yang disananya di dalamnya diatur tapi asik asik ya asik lu ada adat-adat-t-nya lu mau ngapain oh-oh-oh gak boleh A gak boleh C oh bolehnya seperti ini tapi lu bebas mengekspresikan sesuatu yes oke gue buat kalian yang di Bali ya si Vanessa butuh seorang kekasih ini buat joki buat joki boleh kalau memang dari kalian minat kalian memiliki jiwa yang kuat mental yang kuat untuk menjadi seorang pembalap disinilah wadahnya kembangkan bakatmu jangan tawuran jangan ugal-ugalan di jalan ugal-ugalan lah di Mandalika betul-betul 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 wah ini apa lagi di jalan kita gak ada yang tahu nanti kena balapan liar di penjara lah kau tuh iya-iya iya kan bahaya-bahaya mending hubungin yang di chapter Bali yang di daerah Bali sekitarannya iya-iya hubungilah Mas Dafa ya Mas Dafa tapi paling gampang lu follow aja lu follow dulu aja namanya BMSC saya Bali Chapter lu cek kegiatan kita lu pantengin story-nya ada info apa pasti kita update disana oke siap dinut ya teman-teman viewers jangan terang kaki-kaki oke satu lagi lupa follow juga dong paling bawah nih jangan terang kaki-kaki ya dong banyak banget lakuinnya ada yang official ada yang paling ada dua belum ada yang tasik malah ya filosofinya kenapa go IG IG bengkel jantan kaki itu banyak banget gak tau gue karena kita commitment setiap dari cabang itu kan sikap customer beda-beda ketika dia mengeluhkan sebuah keluhan dia langsung tertuju di cabang terkait dia langsung di respon after sales-nya that's why saya mengajak kolaborasi dengan jantan 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 kaki-kaki ini thank you ya sayang thank you banyak pak sama temen-temen jantan Bali terutama pak Garin thank you satu lagi yang terakhir tolong dong review acara IBF ini di Mandalika gimana sih wah gila sih ini luar biasa ya kalau bisa review kembali lagi ini didatangin oleh 32 chapter se-Indonesia bahkan dari Aceh juga dateng pak mobilnya yang kuning sana ada yang apa namanya yang di crop ya dipotong gitu itu dari Aceh terus juga ini bukan yang kubilang pak ini bukan hanya komunitas pak ini keluarga pak keluarga ya ini dari semua kota semua selatuh rame seru-seruan keren banget sama Mandalika ini pak saya aja pak pertama kali masuk serkuit keren banget keren ya mantap yang dia purasain gimana wah apa lagi saya ya wah gila ternyata semegah ini Mandalika gitu iya kan megah banget dan emang cocok di kategorikan internasional gitu loh iya dong cocok banget pokoknya kita di sini fun ya jantar kaki-kaki DMWCC ICF terbalik sangat fun di sini thank you thank you oke thank you so much oke guys oke ini udah clear ya ini juga udah mau closing dan ya sebabnya kalian sehat selalu jangan lupa untuk subscribe dan cek loncengnya ya see you in another day selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati